Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. 3 hari yang lalu, saya pesan sebuah multimeter merk Cint dari Gipshop-nya PCBWay. Multimeter ini merupakan versi terbaru dari versi sebelumnya dengan seri ZTW 890D Pro. Di sini terlihat untuk ukurannya sepertinya sama, meskipun saya pikir ketika melihat gambarnya di PCBWay, sepertinya lebih kecil dari versi sebelumnya. Untuk menghilangkan rasa penasaran, marilah kita sama-sama buka untuk melihat isinya. Nah, ini dia multimeter merk Cint versi terbaru yang saya dapatkan dari Gipshop-nya PCBWay. Memang benar untuk ukuran kemasannya sama persis, baik tinggi, lebar, maupun tebalnya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa versi ini merupakan versi upgrade dari versi sebelumnya. Di sini untuk serinya tertulis ZTW 890D dengan akhiran Pro. Baiklah, kita langsung saja melakukan unboxing. Apa saja sih isi kelengkapan dari multimeter merk Cint JTW 890 Pro ini? Kita akan bandingkan untuk kelengkapannya dengan versi sebelumnya. Kita akan buka dulu yang versi baru. Di sini sudah terlihat ada manual book. Oke, kita lihat yang sebelumnya. Sama ya, di sini juga ada manual book. Seperti ini untuk tulisannya Full China ya. Tapi kita bisa memahaminya dengan gambar-gambar yang tersedia. Kemudian ini yang versi terbaru. Kita akan lihat apa saja kelengkapannya. Dan di sini hanya probe saja ya. Kelengkapan untuk versi terbaru hanya probe saja. Dan untuk ujungnya, kita lihat. Untuk ujungnya tidak ada tutupnya ya. Ada, kalau yang ini ada ya. Seperti ini. Kita akan lihat kelengkapan yang versi sebelumnya. Nah, untuk versi sebelumnya. Ini agak komplit ya. Kita akan lihat. Untuk versi sebelumnya agak komplit. Nah. Versi sebelumnya ada capit buaya. Ini bisa disambungkan dengan ujung probe ya. Kita lihat untuk probenya dulu. Nah, untuk probenya ada penutup ya. Jadi penutup ini untuk melindungi dari korosi. Dan ini bisa disambungkan pada capit buaya. Nah, seperti ini ya untuk versi sebelumnya. Kemudian selain probe, di sini capit buaya. Dan ada sekring cadangan ya, 4. Kemudian ada obeng. Obeng ini untuk membuka baut yang ada di belakang untuk baterai ya. Kita akan lihat. Nah, di sini ada baut. Nah. Untuk membuka baterai. Oke. Itu saja untuk kelengkapannya. Jadi, perbedaannya ada pada beberapa kelengkapan. Kita langsung melihat ke unitnya ya. Di sini ada probe. Dan ini unitnya. Nah, seperti ini unitnya. Kita akan buka. Dan kita akan bandingkan dengan dimensi yang sebelumnya. Nah, untuk tingginya ternyata sama ya. Kirain kecil ya. Kemudian untuk lebarnya. Sama. Tinggi, lebar. Dan untuk tebalnya juga sama. Kirain saya untuk versi terbaru agak kecil ya. Ternyata sama. Dan di sini untuk selektornya juga sama ya. Untuk selektornya sama. Cuman di sini. Kalau ini hitungan 6. Kalau ini hitungan 2 ya. Kesininya sama. 7,50. Di sini 2. Kalau ini 7,50. Dan di sini 6. Pokoknya, kalau di sini 2. Di sini 6. Ya, yang terbaru 6. Mantap ya. Terus, di sini ada tambahan untuk lampu ya. Lampu. Jadi, kita kalau misalkan pengukuran dalam keadaan gelap. Di sini tersedia lampu. Dan lampu ini ke sini. Ke bagian belakang. Kita akan nanti, kita akan coba. Seberapa terang untuk lampunya. Kemudian, di sini ya. Untuk bagian belakangnya sama. Di sini ada holder untuk probe. Seperti ini. Dan ini juga sama. Kemudian, kita lihat untuk bagian baterainya. Kita akan buka. Baterainya menggunakan baterai tipe AA. Sebanyak 2 buah ya. Nah. Inilah bagian untuk baterai. Di sini untuk screen. Untuk PCB-nya warna ungu. Kita akan coba hidupkan. Dengan mengisi baterai AA sebanyak 2. Nah. Kita tutup dulu. Kita akan mencoba. Untuk pertama kali. Kita akan mencoba. Fitur ini ya. Fitur lampu. Untuk menghidupannya. Kita hidupkan ke mana saja. Selektor. Supaya tampilan hidup. Nah. Ini. Electric pilot ya. Kita akan untuk. Mengecek. Apakah ada saluran. Listrik. Seperti ini. Oke. Kita akan coba. Hidupkan lampu belakang. Sekali tekan. Maka. Dia akan hidup. Nah. Seperti ini. Sepertinya. Tidak terlalu terang sih. Tapi lumayan ya. Dapat membantu. Pengukuran. Ini. Fungsinya ada. Dua ya. Ini selektor. Untuk MCV dan live. Non contact voltage. Light dan live. Jadi live itu harus memakai. Probe ya. Agar bisa mengetahui. Apakah dalam sebuah jalur itu. Ada tegangan listrik. Atau enggak. Kita akan masukkan probe. Dan probe positif. Nah. Di sini ada. Tentang listrik. Kita akan coba. Ini. Elektrorik fault. Ya. Ini untuk mengecek. Apakah ada. Apa. Aliran listrik. Atau enggak. Seperti ini. Ini berarti di sini. Negatif. Dan ini. Seperti itu ya. Kita akan coba. Live. Untuk mengetahui. Mana. Yang memberisikan strom. Nah. Ini bukan. Berarti yang ini ya. Nah. Kan. Oke. Jadi untuk fitur-fiturnya sama lah. Seperti itu. Kita akan coba frekuensi. Ini harus dicolokkan dua-duanya. 50Hz. Untuk frekuensi. Kemudian. Di sini untuk. Mengecekan elko. Ini sempat menjadi perhatian. Pada sebuah komentar. Di. Kolom komentar youtube ya. Di sini. Dapat mengukur. Kapasitor. Sampai 60. Milifarad. Dan di sini. Saya mempunyai kapasitor elko. Dengan nilai 10 milifarad. Kita akan mencoba. Melakukan pengukuran elko ini. Dan kemarin elko ini. Sudah saya pernah ukur. Dan ini sekitar 9,6. Apakah di sini. Akan menunjukkan nilai yang sama. Kita akan coba ya. Kita lihat. Berapa pengukuran. Yang dapat terukur. Untuk elko ini. Nah. Oke. Sama ya. Seperti yang. Terukur sebelumnya. Di sini. 9,5. Atau 9,6. Kemarin. Dan ini. Masih. Baik ya. Oke. Untuk di atas. Ini merupakan. Suhu. Suhu. Sekitar ya. Jadi ini tidak ada. Dari probe ya. Yang. Dilihat dari gambarnya. Di sini ada. Untuk pengukuran suhu dari probe. Dan ternyata di sini tidak ada. Jadi ini kemungkinan suhu. Untuk ruangan. Di sekitar. Jadi kalau misalkan ini. Karena produk. Ini adalah produk. Dari peralatan listrik. Seperti MCB. ELCB. Dan sebagainya. Jadi ini mungkin. Diciptakan untuk lingkungan. Sekitar pabrik. Pengukuran. Jadi ini. Saya. Saya duga. Bahwa ini untuk. Mengukur lingkungan. Sekitar. Dan di dalam. Perpabrikan. Mungkin. Mengukur lingkungan. Sekitarnya. Ya. Jadi ini. Ada. Pengukur suhu. Kemudian di sini. Bargrab. Bargrab. Kita akan. Coba. Mengukur. Tegangan AC ya. Kita akan coba. Untuk bargrabnya. Digunakan. Untuk pengukuran AC. Kita melihat. Tampilan bargrab. Nah. Itu dia. Bargrabnya tampil ya. Di sini. Tampilan untuk. Listrik saat ini. Yaitu. 212V AC. True RMS ya. Dan di sini. Juga bargrabnya. Sampai di sini. Sampai angka 20. Nah kan. Mantap ya. Misalkan di sini. 60 ya. Jadi maksimal 60. Di sini coba. Ke listrik yang 220. Maka di sana ada. Overload ya. Di sini sampai 60 lebih. Untuk bargrabnya. Oke. Mantap. Jadi. Itu dia. Untuk review. Produk terbaru. Dari Cint. JTW. 890D Pro ya. Ini. Upgrade dari versi sebelumnya. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan barang seperti ini juga. Bisa di order di pcbway.com. Di gip shopnya ya. Di sana. Untuk versi sebelumnya. Dan versi terbaru. Ada diskon ya. Selamat berbelanja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.